Halo semuanya, balik lagi bersama aku, saya Trash Aquatic Jadi, sebelum kita berangkat ke Surabaya Nanti kita ke Surabaya tuh, kontennya juga bakal bagus tuh Tapi bagusnya di story-story kita bakal update terus Terus juga nanti kita bakal update di TikTok, di Shots, di Reels Jadi semuanya kita update Tapi sebelum saya meninggalkan Trash Aquatic ke Surabaya Kita mendatangkan Ikan-Ikan Jadi ini ada ikan-ikan ukuran 2628 Karena tingginya peminat Kemaren yang ini datang 30 ekor Cuma sisa 1, 2, 3, 4, 5 Berubuh tinggal 5, saya datangkan lagi nih Dengan total kayaknya 30 sekian, saya lupa 30 berapa Jadi teman-teman nanti yang buat datang, mau datang ke sini juga bisa Karena Trash Aquatic tetap buka, walaupun nggak ada saya Jam 11 sampai jam 8 malam Ikan-ikan ini masih minggu terakhir deh kayaknya Minggu terakhir sebelum sesuatunya habislah Sesuatunya itu apa? Mungkin teman-teman bisa lihat di telegramnya Trash Aquatic Atau di story WhatsAppnya Trash Aquatic Eh, story-nya WhatsApp gue sih tepatnya Yaudah, langsung aja kita lepasin ikannya Yuk lepasin ikannya Oke, jadi yang ini ada total 24 ekor Yang ini ada nantinya 14 ekor Jadi saya bakal pindahin, kalau nggak takutnya kepadatan aja sih Karena tank-tank kayak gini Kurang lebih estimasi 20-an 30-an sebenarnya masih muat Cuma lebih baik dipisah aja sih Kenapa dipisah? Biar makannya lebih bagus juga Nih, ini walaupun tinggal 5 ekor Ini bukan kaleng-kaleng loh 5 ekornya tuh, dayungnya panjang-panjang Tuh, 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 dayungnya tuh Ini partayan dayung ajaib Oh, sudah keluar Cepat sekali Oh ya, sebelum itu saya info, ini udah dioplos ya Jangan dipikir belum dioplos, langsung gue buka nih nanti Ini udah dioplos, kurang lebih sejam lah ya Kurang lebih Ini kayaknya-kayanya gue udah pada keluar Dengan kondisi Kondisi sangat baik ya Tidak megak-megak, tidak ada apa-apa Cuma sobek-sobek dikit Wajar Tapi kayaknya bagus Tapi ada yang kecil, satu nyelip Tapi rata-rata ikan ini ukurannya 2628 Temen-temen Wih, dih Jadi Partai ini memang gue beli Gue suka dayungnya Jadi karena dayungnya panjang-panjang Menarik sekali temen-temen Buat pelihara yang suka dayung panjang Boleh banget Ini langsung aja di Sikat saja temen-temen Oh, yang ini udah keluar Oke, ini yang sebelahnya udah keluar Uh, ada satu yang dayungnya Wanjangpol Mana tuh tadi? Hilang ke belakang Tunggu, tunggu, tunggu Tadi ada satu yang dayungnya panjang banget Ada satu yang overall lah Mana, dimana Kayaknya gitu deh tuh Itu juga panjang banget lah Ya, intinya sih emang partai ini Temen-temen yang nyari partai dayung ADS Anakan dayung syeton Versi tercakmatik tapi ya ininya Tau itu ADS, ini ADS Tuh, bagus tuh Wah ADS itu panjangnya itu ya Anakan dari sana Anakan dari sana Benuh Ya, intinya ikan-ikan ini dengan dayung yang panjang Dan ikan ini Kalau temen-temen pelihara Kalau bisa dikasih arus di tanknya Biar dia tetap Bernang-bernang aja Dan dia melawan arus Supaya dayung dan ekornya makin Top markotop Kalau makan sih Badan bisa dilebarin ya Pake kecoa Ngomongin kecoa Terasa kuat Kayak kecoanya abis Bisa digunakan Ulet, kodok Banyak udang juga harus masuk Oke Ini udah keluar Jadi kita bisa lihat lebih enak ya Lampunya tolong diturunkan sedikit Diputer ke bawah sedikit Ya, kita akan melihat lagi dengan lebih detail Karena Sekarang Mas Andi sudah turun Jadi kita bisa lihat Kalau tadi kita ngelihatnya Sedikit terhalang Ternyata bodinya juga lumayan ya Bodinya bagus Proposional Tadi mana ya? Gue masih lihat sih yang bagus Tapi mana ya? Banyak yang bagus Tadi Ini ngeri Ini satu 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 Serem banget ini Wuih Serem banget ini Udah coba Akses tak sudah bayar Aduh Sayang sekali ya Udah gak bisa daftar Padahal kalau daftar Tampaknya punya potensi yang menarik ya Ikan ini ya Gila Waduh 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 Itu contoh ya Ini juga gila Sebenarnya itu hanya satu dari sekian banyak ikan yang bagus-bagus disini Ya kita balik lagi ke dalam partai yang satunya lagi Karena partai yang itu akan dibersihkan lebih dahulu Udah keluar semua? Oh belum Yang satu masih malu-malu dalam kantong Padahal teman-temannya udah keluar semua Ya kurang lebih lah ya Ikan-ikan ini daunya panjang Bodi bagus Ekornya cukup besar Kalau mulut dipastikan aman Sungutnya juga lengkap Wow Dan berhubung ini kayaknya satu partai Jadi mereka berantemnya gak yang lebah ya Cuma sobek-sobek dikit aja Jadi kalau sobek-sobek ini temen pelihara Biasa sih gak lama dikugat dia rapet lagi Pengalaman dari ikannya Biasa yang gede-gede Kalau dari komtengan gitu Dia seminggu dua minggu gitu rapi lagi loh Kalau ini juga pasti lebih cepet nih Soalnya ikan kecil Nah kurang lebih itulah kondisi ikan yang baru dateng Dengan ukuran 26-28 Ini ada ikan lagi nih Ukuran ini Ukuran 30 sentian Nih Ini ikan 30 sentian Dengan bakat warnanya udah mulai syadis Dia pipinya udah rata-rata Oren-oren Yang ini ada yang orangnya udah peket Kalau yang ini tuh bodinya bagus-bagus Makannya ulet, kodok, kecoa, udang Semuanya makan Gak rebet Oke Cukup sekian konten kali ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel itu Tres.akotik Jangan lupa untuk follow instagram kita Di Tres.akotik Jangan lupa juga untuk join telegram kita Bye bye semuanya Salam Tres.akotik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.